Situasi Kamtip Mas di wilayah hukum Polda, Papua Barat relatif kondusif dibandingkan dengan provinsi induknya Polda, Papua. Kepada Wak Media, Wakap Polda, Papua Barat, Kombes Pol Tatang mengatakan pihaknya selalu mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang represif, khususnya menghadapi kelompok-kelompok gadis keras di wilayah hukum Polda, Papua Barat. Kombes Pol Tatang juga menjelaskan yang dimaksud dengan pendekatan persuasif yaitu melakukan dialog dan melakukan hal-hal positif. Seperti misalkan kegiatan 1 Desember, boleh melakukan unjuk rasa tetapi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak NKRI. Dijelaskan juga bahwa kegiatan separatis di Papua Barat berbeda dengan di Papua. Jika di Papua gerakannya bersifat radikal, dengan melakukan serangan-serangan langsung, di Papua Barat sendiri lebih ke agitasi kemerdekaan. Seperti halnya gerakan NRFPB. NRFPB yaitu kepanjangan dari kata gerakan Negara Republik Federal Papua Barat. Meski gerakan tersebut cukup aktif, namun dengan pendekatan humanis yang dilakukan polisi, gerakan NRFPB tersebut bisa lunak. Seperti saat peringatan 1 Desember, mereka bahkan tidak mengibarkan bendera dan long march. Tidak hanya itu, pendekatan humanis dari jajaran polda Papua Barat ini dinilai juga bisa mengambil hati masyarakat, sehingga tidak terpengaruh agitasi NRFPB selama ini. Yang terpenting bagi kita, bagi upaya mengkencilkan mereka, jangan sampai mereka berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang begitu bisa membahayakan. Sebetulnya kegiatan-kegiatan ini banyak kita secara persuasif, kita lakukan dan tidak bisa kita ekpo sedemikian rupa, sehingga bisa mencelakakan ataupun merugikan kita sendiri juga. Tapi kita berupaya untuk menangani separatis. Separatis di Papua Barat ini beda dengan di polda Papua, beda dengan di sana. Di sini mereka ada KNPB, ada ini, tapi mereka sifatnya tidak seperti di Papua, dia punya senjata dan sebagainya, dan di sini enggak. Jadi mereka banyak berupaanya melakukan orasi-orasi dan sebagainya. Ini yang kita ikan, kita ajak mereka. Kemarin dia melakukan hari ulang tahun, juga dia sifatnya boleh ulang tahun ini, melakukan ibadah. Mereka hanya berdoa, tidak melakukan konpoi dan sebagainya. Itulah upaya-upaya kita, upaya-upaya kita untuk menjaga stabilitas, khususnya polda Papua Barat ini. Dari Manokwari, Papua Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.